Sekarang biscuitnya tinggal kita masukkan, seperti ini. Kita aduk, dan tinggal kita tuang ke cetakan yang sudah menikmati. Masih all about strawberries, Pemirsa. Kali ini, Pemirsa pasti sering menjumpai saus strawberry yang siap pakai. Nah, ini pakinya mudah sekali, tinggal disajikan. Jadi yang bikin menarik, itu apa yang kita sajikan dengan saus strawberry ini. Nah, sekarang saya akan membuat puding, atau kita campur ya, agar-agar dengan sedikit jelly untuk teksturnya yang kenyal. Dan kita gunakan juga biskuit coklat, jadi namanya cookies and cream. All right, kita buat untuk yang adonan krimnya terlebih dahulu. Untuk membuat cookies and cream ini, saya menggunakan P-Chef Sauce Fan by Tupperware. Ada glass covernya, artinya tutup kacanya. Ini gunanya agar kita bisa melihat tingkat kematangan masakan, tanpa harus membuka tutupnya berulang kali. Sehingga, nutrisi makanan pun tetap berjaga. Kemudian, panasnya merata, kemudian handle-nya, yaitu pegangannya ergonomis. Artinya, nyaman dan tidak panas saat dipegang. Cocok sekali untuk masakan keluarga yang kecil, atau masakan sehari-hari. Oke, sekarang yang pertama saya masukkan dulu susu cair. Susu cairnya 800 cc. 800 cc langsung kita masukkan. Sebagiannya dulu ya. Terus, di sini ada cream cheese. Cream cheese-nya 200 gram, atau satu tub. Saya tambahkan gula pasir ya. Gula pasirnya 75 gram. Setengah kita masukkan. Yang setengahnya saya sisihkan nanti untuk agar-agar dan jelly-nya. Tambahkan juga dua butir kuning telur. Jadi bisa dibilang, puding yang kita buat ini, dia agak setengah cream cheese or cheesecake ya. Karena kita menggunakan cream cheese. Jadi teksturnya jauh lebih creamy daripada puding biasa. Kita aduk lagi. Mungkin biar dia lebih mudah mix-nya. Kalau saya gunakan whisk, seperti ini. Dan saya tambahkan 200 cc cream kental. Ini juga masuk. Kembali kita ratakan. Seperti ini. Dan tadi yang saya bilang, sisa dari gula pasir, itu sengaja saya sisakan untuk agar-agar dan jelly ya. Di sini tinggal kita tambahkan agar-agarnya satu setengah bungkus. Ini gunanya agar-agar-agarnya tidak menggumpal ya, puding bisa. Dan satu sendok teh jelly, biar nanti dia teksturnya agak sedikit kenyal. Kita ratakan. Sekarang semuanya kita masukkan ke adonan susu yang sudah setengah panas ya. Kita aduk, biar-biar rata. Juga yang adonan cream cheese. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata dan mendidih. Kita tambahkan juga 25 cc susu kental manis. This is my childhood favorite. Oke, terus kita aduk sampai dia mendidih. Sementara itu namanya juga cookies and cream. Ini creamnya lagi kita masak ya. Sekarang yang untuk cookiesnya, sudah saya siapkan chocolate cookies seperti ini. Jadi biskuit coklat. Yang coklatnya hitam pekat. Nah, ini akan kita hancurkan. Kita gunakan quick chef. Tapi kita gak mau dia terlalu halus. Jadi nanti masih ada teksturnya. Langsung aja kita masukkan seperti ini. Skuitnya. Dan kita tutup. Ini udah halus ya pemirsa ya. Sudah halus? Oh iya. Oke, kita siapkan dulu untuk cetakannya. Di sini saya gunakan yang cetakan aluminium individual. Jadi nanti mengeluarkannya juga mudah. Tinggal kita siapkan seperti ini ya. Adonan creamnya sudah mulai mendidih ya. Lihat tuh dia, sudah mengental. Dan mendidih. Kita tambahkan tadi yang biskuit coklat yang sudah dihaluskan. Jadi pemirsa bisa lihat. Tidak teksturnya masih agak kasar ya. Seperti ini. Sekarang biskuitnya tinggal kita masukkan. Seperti ini. Kita aduk. Dan tinggal kita tuang ke cetakan yang sudah disiapkan. Sekarang kita tunggu untuk pudingnya siap dulu sebentar ya. Sementara itu untuk hiasannya. Tanti saya gunakan strawberry. Yang fresh strawberry. Ini kalau dia sudah set tinggal kita keluarkan. Tapi di piringnya. Tadi yang saw strawberry yang siap pakai. Bisa tinggal kita drizzle ya. Tinggal kita keluarkan satu persatu. Jadi yang pinggir loyangnya tinggal dikeluarkan seperti ini. Tidak menggunakan satu perus. Ibu sekat. Ibu sekat lucu. Ibu sekat. Ibu sekat penat. Ibu sekat. Ibu sekat. Ibu sekat penat. Ibu sekat penat. Terima kasih.